Cinta memang selalu menghadirkan senyuman, setidaknya hal itu juga dirasakan pasangan muda Marsyanda dan Ben Kasyavani. Bunga-bunga cinta kian tumbuh dalam diri mereka. Wajar jika kemeseran itu selalu terlihat di antara mereka, terlebih saat ini keduanya dipasangkan dalam satu produksi sinetron yang sama. Alhasil hampir setiap hari Ben dan Marsyanda bertemu di lokasi syuting. Lantas apa tanggapan mereka akan hal ini mengingat hari-hari sebelumnya mereka begitu sulit untuk bertemu karena melakoni rutinitas yang berbeda? Senang sih menyenangkan jadi lebih sering ketemu dan kita berdua jadi sering ngebahas soal cerita, soal acting dan ada topik baru lah dari pembicaraan-pembicaraan kita berdua gitu. Jadi sih menurut aku sih menyenangkan banget. Sampai disering ketemu lagi disini aja, pasti tangan dia pengen jalan makan-makan, nonton gitu kan. Pernyata dia hari ketemu gitu. Jadi begitu disini emang, saya itu emang jadi bersikap sebagai seorang profesional, ya aku juga profesional ya maksudnya bersikap sebagai orang yang kerja gitu. Bukar orang yang pengen duduan gitu enggak gitu. Tau kita juga masih ada breaknya, aku sekali-sekali kayak kemarin ini kan kita ada break, jadi sempat jalan-jalan, sempat main ke rumah kayak gitu. Kita tuh ngebahasnya ketawa-tawa, banyak ketawa. Bukan ngebicaraan-bicaraan ini, kadang-kadang kan katanya di tim satu, aku di tim tiga enggak ketemu gitu. Kepisah setnya. Kepisah setnya. Di mana lo di tim tiga? Oh ya, nanti gue keseluruhan yang enggak kembali disini caca gitu malam. Atau mungkin ya bisa ada satu sini sama caca, aku diambil sekali malam. Udah aku nunggu aja sama malam. Juga-juga ketemu lagi gitu. Bermain dalam satu produksi dengan kekasih hati memang merupakan sekuatan tangan tersendiri. Namun bagi caca dan band, mereka berusaha untuk tetap profesional demi profesi yang mereka geluti. Kita bersikap senormal mungkin sih. Kalau kan aku sama caca kan berubahannya bukan hanya pacar dan sayang-sayang dan lain-lainnya. Kita teman tapi beda, kita teman dekat banget sama dengan yang lain. Aku kadang bersikap sama caca, caca pun sebaliknya. Selayaknya teman dekat aja gitu. Jadi kita juga enggak selalu yang jadi ada jealous, jadi ada apa namanya kangen. Jadi ada yang marah, jadi yang ada aku gitu. Saling bersikap dewasa satu sama lain karena itu pengaruh banget untuk kita kerja kayak gini gitu. Kalau misalnya ada masalah gimana kan pasti kepikiran banget. Jadi kita selalu menghindari kayak gitu-gitu gitu loh. Ya makan atau enggak ngobrol-ngobrol aja atau enggak ya ngapain. Ini kan di ruangnya kan ngasoh-ngasoh aja gitu. Ngadem-ngadem gitu. Caca-cacaan, bercanda-bercanda aja gitu. Empat kali betulnya. Kalau tohon, asar, maghrib, isa ketemu lagi. Setiap sholat ketemu lagi di sholat kan. Sholat bareng, sholat bareng, sholat bareng gitu. Jadi ketemu bertahun-tahun hari, ngerti sempat kali. Ya kalau sampai subuh, sholat subuh. Dengar. Untung enggak pernah. Dengar. Dengar sampai. Jika Chacha dan Ben begitu asik dengan cerita cinta mereka, lain halnya dengan Mbak Im Wong. Ditemui di tempat yang sama, Mbak Im seperti tak terganggu dengan apa yang dilakukan Marsyanda dengan kekasihnya itu. Pria kelahiran Jakarta 27 April 1981 ini justru terlihat tengah menikmati makan malamnya di selasalah waktu istirahat syutingnya. Mirsa, kerja sih kerja, tapi makan harus makan karena buat stamina. Sekarang kita makan biar sehat. Dengar, dengar, dengar. Dengar, sering ini. Tengar sini. Ini saya pesan namanya ayam goreng menteng. Kalau ini nasi goreng. Tempat ini yang perlu panangnya. Dengar, ya. Dengar, makan dulu, ah. Setelah menghabiskan makan malamnya, Mbak Im pun berbagi cerita seputar pola makannya dan bagaimana ia tetap menjaga stamina untuk menjalani hari-harinya itu. Saya tetap menjaga makanan, tapi nggak pernah olahraga. Makannya jadi kurus, jadi nggak ada isinya, nggak, nggak. Tapi alhamdulillah sih pokoknya mukanya segera. Malam itu kadang-kadang nggak makan. Buat doang. Terus, kalau ini ya kebobolan nasi goreng, biasanya nasi biara juga. Nah, gitu aja. Kalau makan, kalau, kalau makan lebih ke gendut ya, bukannya ke stamina ya. Stamina itu paling vitamin. Aku minum ke gendut paling jam 7, jam 8. Karena kan perlu sampai pagi, jam 2, jam 2 lah, jam 2, jam 2. Terus, kalau makanan sih, kalau kita jaga makanan, setaku gendut doang. Sebagai mana mungkin kita menjaga makanan, supaya tetap fit. Tapi ya, dalam proporsional yang bagus sih dulu. Seperti yang kalau akhator luar kan buang udah 40, 50, tapi badannya masih bagus aja. Makanya sedikit demi sedikit aku mencontoh dan mudah-mudahan sih bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menonton!